Sudirman, terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat, disebut disiksa oleh Oknum Polisi agar mengakui Pegi Setiawan adalah pelaku utama dalam kasus yang terjadi 2016 silam. Hal itu diungkapkan mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Priyalianti saat dikonfirmasi Tribun Jabar.id, Minggu, 25 Agustus 2024. Menurut Titin, Sudirman mengalami berbagai bentuk peniksaan saat berada di Polda Jabar. Peniksaan itu, kata Titin, didapat Sudirman saat Pegi Setiawan ditangkap. Tak hanya dipukul, Sudirman juga disebut disiram air panas oleh Oknum Aparat Kepolisian. Peniksaan ini diduga dilakukan untuk memaksa Sudirman mengakui Pegi Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya di Polda Jabar, Sudirman juga disebut mendapat peniksaan saat berada di Polres Cirebon kota pada 2016 silam. Dugaan itu muncul setelah Titin mengunjungi Sudirman, Kamis, 22 Agustus 2024. Saat dikunjungi keluarga dan mantan kuasa hukumnya, Sudirman belak-belakan menceritakan apa yang dialaminya. Sudirman lantas menceritakan dirinya pernah ditembak menggunakan peluru karet saat berada di Polres Cirebon kota. Titin mengungkapkan, Sudirman bercerita sambil menunjukkan luka di bagian belakang tubuhnya yang diduga akibat ditembak peluru karet. Luka itu membuat Sudirman mengalami kesulitan untuk duduk atau berbaring dalam waktu yang lama hingga kini. Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak, mudah gelisah, serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cukungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!